Usai menang mengkasak Timor Leste 4-1, Timnas U23 Indonesia menggelar latihan di lapangan Kaipang, Puto, Vietnam Namun pelatih Sintoro menggelar latihan berbeda Dan gini halau Timnas mencoba mengelas informasinya sebagai berikut Dilansir Superbowl.id dari laman PSSI, Sintoro mengatakan Timnas U23 Indonesia fokus untuk memulihkan kondisi fisiknya Jelang menghadapi Filipina pada 13 Mei 2022 Latihan pemulihan fisik dilakukan hanya kepada pemain yang full-time melawan Timor Leste kemarin Sedangkan untuk pemain yang belum turun di laga melawan Timor Leste, mereka melakukan latihan seperti biasanya Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa kondisi dari para pemain tampak baik dan siap melawan Filipina Pada kesempatan itu Sintoyong tengah merayakan ulang tahun yang ke-52 Pihaknya mentraktir para pemain Garuda Muda dengan membelikan durian Meski dalam suasana senang, Sintoyong tetap meminta para pemain untuk terus fokus pada pertandingan Pasalnya Timnas U23 Indonesia membutuhkan dua kemenangan untuk bisa lolos ke semifinal SEA Games Di sisi lain, Sintoyong masih belum terlalu puas dengan apa yang dicapai oleh Timnas U23 Indonesia saat melawan Timor Leste Sintoyong berharap dengan naiknya performa Timnas U23 Indonesia, mereka bisa terus berlanjut hingga final Agar bisa mencapai final, Sintoyong sudah memikirkan hal untuk mengalahkan Filipina dan Myanmar Dengan dua kemenangan tersebut, squad Garuda Muda akan langsung melaju ke semifinal SEA Games ini Meski sudah berlatih secara sungguh-sungguh, Sintoyong kembali menyayangkan lapangan latihan Timnas Garuda Muda Lewat akun Instagramnya, Sintoyong mengabarkan lapangan latihan sangat kecil, sehingga Timnas tidak bisa melakukan latihan taktik Pelatih squad Garuda tersebut merasa berang karena perlakuan Vietnam selaku tuan rumah SEA Games 2021 Pasalnya, setelah mendapatkan lapangan dengan kualitas buruk, kini Timnas U23 Indonesia terpaksa latihan di lapangan mini Karena terlalu kecil Timnas U23 Indonesia tidak bisa melakukan latihan taktik Sintoyong juga menambahkan, karena lapangan terlalu sempit sehingga dia tidak bisa menyuruh para pemain untuk berlatih teknik Menurutnya, ini adalah pengalaman pertamanya di ajung internasional Meski mendapatkan permasalahan tersebut, Sintoyong tetap meminta para pemain untuk melakukan hal yang terbaik Lantas, dengan adanya persiapan matang di lapangan yang tidak sesuai tersebut Apakah Timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal?